Bimung juga saya, nomor yang lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama berencana menghapus subsidi BBM khusus di wilayah DKI Jakarta. Menurut Ahok, langkah tersebut tidak memerlukan peraturan khusus. Pemprov DKI tinggal berkoordinasi atau mengajukan rencana tersebut ke Kementerian ESDM. Penghapusan subsidi BBM ditujukan untuk menghemat pemakaian BBM sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Selain itu, biaya subsidi dapat dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur lainnya. Alasan lain Ahok mengemukakan rencana tersebut adalah karena masih banyak ditemukan kendaraan yang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satunya adalah mobil murah yang menjadi program pemerintah pusat. Dengan penghapusan BBM subsidi, Ahok berharap bisa menekan pembelian mobil murah atau LCGC yang penjualannya terus meningkat di Jakarta. Ahok optimis rencana tersebut bisa diterapkan di TKI. Cuma pihak juga telah memberikan respon positif terhadap ide tersebut. Patut dinanti jika kebijakan tersebut diterapkan, akankah mampu menjadi solusi bagi kemacetan Jakarta? Pemirsa, awal pekan lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceypurnama kembali melontarkan ide penghentian subsidi untuk wilayah DKI Jakarta. Wacana itu dikeluarkan untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Ide tersebut sebenarnya bukan baru pertama kalinya disampaikan. Akhir tahun lalu Ahok juga menyuarakan hal yang sama. Banyak pihak menyambut positif ide ini. Namun bagaimana penerapannya? Apa saja syaratnya dan apa kendalanya di lapangan? Segera kita akan menganalisanya bersama pengamat masalah perkotaan Yayat Supriyata. Pak Yayat, terima kasih bergabung bersama kami. Baik, terima kasih. Gimana perjalanan dari rumah ke studio pagi ini? Ya, lumayan banyak berjuang. Karena saya pengguna anggotaan umum, hari Senin dan Jumat itu adalah hari narkah. Hari narkah. Tapi Anda kan menggunakan transportasi publik. Nah, kalau kita bicara tentang pembatasan jumlah kendaraan, mungkin ini niatnya diawali dari pengurangan subsidi untuk BBM di Jakarta. Kira-kira langsung nggak pengaruhnya kepada ke Mass Transportation itu? Pertama begini, kalau BBM berus subsidi dihentikan di DKI, kan pertanyaannya apakah orang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sebuah pilihan atau keterpaksaan? Sekarang kalau dia menjadi pilihan, kemudian hentikan subsidi itu, ada nggak pilihan untuk alternatifnya? Yang menjadi pertanyaan, ini kan Pemprov DKI juga melakukan kebijakan apa namanya, push and pull. Push untuk menekan mereka yang dari kendaraan pribadi, pindah ke anggotaan umum. Pertanyaan mereka, kapan anggotaan umum yang memang secara idle, mampu melayani, nyaman, aman, tepat waktu itu bisa terwujud. Aman dulu kali ya, baru nyaman ya? Aman dulu, nyaman, ya itu persoalan belakangan. Syukur-syukur nyaman gitu. Ya, ya, ini kan proses. Nah sekarang memang ide ini ide yang sangat bagus, tapi memang untuk menunggu sampai proses bisa menekan orang untuk pindah ke anggotaan umum, itu memang bukan proses. Seperti saya, menggunakan anggotaan umum adalah sebuah pilihan. Karena saya tahu bahwa... Atas kesedaran sendiri? Iya, atas kesedaran sendiri dong. Karena ternyata lebih cepat. Dan sebagai orang yang memahami kondisi Jakarta, maka otomatis saya pasti tahu pada kondisi kapan saya harus melakukan pilihan untuk menggunakan anggotaan umum. Dan saya memang sedang... Apalagi Senin Jumat ya? Ah, Senin Jumat. Nah, dengan seperti itu kan sebetulnya kita melihat, nah yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa orang belum mampu untuk pindah? Karena persoalan supply dan demand yang belum seimbang. Kita akui ya, anggotaan umum kita kan ada berkisar sekitar 54 ribu unit, yang terdiri dari 18 ribu unit bus, eh, taksi, dan ada beberapa lebih kurang bus itu cuma sekitar 1.900, sementara untuk bus besar 1.400. Jadi jumlahnya masih sangat terbatas. Bandingkan dengan jumlah kendaraan pribadi, baik roda 2, roda 4, yang jumlahnya hampir melekat. Artinya kalaupun semua orang Jakarta, ya ini kita bicara orang Jakarta dulu nih, yang tinggal dan hidup di Jakarta, bukan cuma KTP-nya Jakarta, tapi tinggal di pinggir Jakarta. Kemudian mengandangkan kendaraannya, toh semua transportasi publik tidak akan mampu menampu. Tidak akan mampu. Jadi pertanyaan kan begini, ada yang melakukan perjalanan panjang, ada perjalanan dalam jangka yang pendek. Kan pilihan kalau mereka dalam perjalanan lebih dari 20 km atau 10 km, kan pilihannya lebih enak menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan. Nah sekarang ini, ada 2-3 juta ulang komuter, atau lebih kurang 6 juta perjalanan di Jakarta ini, yang asalnya dari luar. Nah itu kan perjalanan lebih dari 20 km. Otomatis jumlah 2-3 juta unit kendaraan ini yang masuk ke Jakarta. Inilah yang mungkin bisa dikurangi dengan cara memindahkan ke angkutan. 2,3 juta ya? 2-3 juta. 2-3 juta. Nah 2-3 juta ini yang memberikan kontribusi besar untuk beli BBM di Jakarta. Ya pertama dia bisa beli BBM di tempat asalnya kan. Nah yang menjadi masalah kan, kalau misalnya subsidi BBM di Jakarta nanti dihentikan, larinya ke pinggir kan? Iya, ke pinggir sebenarnya ke tempat mereka sendiri gitu kan? Dan kemungkinan kendaraan Jakarta juga bisa saja dia ke wilayah perbatasan. Tangerang Selatan kan gampang. Tangerang gampang. Bekasi hanya berapa kilometer saja. Nah itulah artinya kebijakan ini harus dikompromikan atau dibicarakan lebih matang lagi secara tingkat nasional, pertaminannya bagaimana, pengendalian perizinannya. Jangan sampai begitu dihentikan ya subsidi BBM DKI, muncullah izin-izin SPBU baru di sekitar Jakarta di wilayah perbatasan. Ini menimbulkan ide bisnis bagi saya sebenarnya. Ya itu tadi. Atau misalnya kalau... Tapi targa-targa tanah juga di daerah sekitar bisa naiknya. Apakah lebih ekstrim, lebih berani enggak? Penghentian subsidi bagi plat nomor B. Wah itu lebih menarik kan? Karena bisa lingkupnya Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan maupun Jakarta sendiri. Jadi kalau begitu plat B sudah dilarang mendapatkan subsidi, nah ini menarik. Nah itu akan ada problematika kan? Lagi-lagi diakalin, ganti plat nomor daerah gitu. Nah itulah makanya saya kebijakan, yang paling bagus adalah penghentian subsidi diiringi dengan perbaikan pelayanan. Jadi ada keseimbangan. Begitu saya dilarang, saat lalu langsung saya bertanya, apa alternatif yang harus saya pilih? Jadi masyarakat punya banyak pilihan, yang bijaksana ya? Yang lebih bijaksana. Pak Yayat, begini, kalau kita melihat dari sisi kebijakan, Anda pasti setuju ya, mendukung ya soal pengurangan subsidi ya? Memang ide dari dulu mengatakan, subsidi ini kan selama ini sudah salah sasaran. Dikmati oleh orang yang tidak pas ya? Dulu begitu ada himbawan, tidak membeli bahan bakar yang subsidi, orang pasang plat nomor, yang ada belan plat nomor, siker merah. Ah, stikernya seperti apa pun tetap saja ngisi yang bersubsidi. Nah, terus yang kedua kan sekarang ada RFID. Itu yang terkait kuota. Nanti pertanyaannya, kuota ini ternyata tidak melihat mobil murah, mobil mahal. Yang mahal juga sudah tidak malu-malu lagi kan, ingin terus-terusan disubsidi. Jadi sebetulnya mental kita inilah yang mental, ingin terus disubsidi. Tapi sebenarnya kan keteladanan juga perlu ya, dari pemerintah misalnya. Apakah Anda tidak melihat ada keteladanan sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah itu akhirnya bisa diikuti oleh masyarakat? Nah, sekarang kan ada upaya misalnya, ada ide. Di DKI mudah-mudahan bisa jadi atau tidak nih ya, dari sekitar hari Senin sampai Jumat, satu hari misalnya hari Jumat, dihimbau semua karyawan menggunakan anggutan umum. Nah, pertanyaannya, begitu orang karyawan akan menggunakan anggutan umum, bagaimana kesiapan anggutan umum kita? Karena memang diakui, kondisi anggutan umum kita saat sekarang masih sangat belum optimal. Kalau hanya mengandalkan Transjakarta, yang sekarang sudah hampir 600 unit, ingin ditambah 300 sekian lagi, supaya jumlahnya seribu, bagaimana dengan anggutan-anggutan lain, yang memang usianya sudah sangat tua, kondisinya tidak nyaman, nah itu kan menjadi pertimbangan. Jadi, sebetulnya menurut pengamatan saya, kebijakan-kebijakan ini mungkin akan efektif jika ada persiapan sampai semua sistem pelayanan anggutan umum Jakarta terbangun. Berapa lama lagi itu bisa terwujud? Kalau kita ingin menunggu, misalnya ini kan terlambat kita ya, karena dikatakan tadi, terlalu banyak wacana, dari 20 tahun yang lalu, sekarang baru sekarang dilakukan, contohnya. Jadi artinya gubernur dan wakil gubernur itu berwacana aja ya, sekarang baru mulai dialilisasikan gitu kan. Pertama kan keberanian untuk mengambil tindakan, terlalu pertimbangan, pertimbangan ekonomis, pertimbangan politis dan sebagainya. Pasti ada risiko lah. Pasti ada risiko, tapi kan keberanian untuk mengambil pilihan, itu adalah satu hal yang perlu diapresiasi. Artinya kalau kita bicara momentum, sekarang saatnya tidak momentumnya? Sebetulnya mau tidak mau, memang harus dilakukan, jangan terlalu menunggu masalahnya sekarang. Tapi Pak Yayat, kalau hitung-hitungannya yang rasional, itu berapa tahun kita bisa menunggu? Sepertulnya kita nunggu saja, kalau hanya backbone-nya itu mengajuk kepada MRT ya, sebagai tulang punggungnya, kemudian ada yang Porsche Utara Selatan Timur Barat itu dibangun, kemudian ada Loop Line yang dibangun, kemudian Monorail, kemudian dengan sistem Transjakarta, dan ada banyak ide lain, kita menunggu lebih kurang 4 tahun sampai 5 tahun. Atau menunggu Monorail, karena terserang saja, sebuah upaya untuk mengatasi transkotasi tidak bisa mengandalkan hanya sisi pada satu moda saja. Ada aspek-aspek lain, aspek terhadap sistem integrasi antar moda, aspek tata ruang, aspek kegiatan-pegiatan lain, yang memang perlu disinergikan. Belum lagi pada aspek-aspek pelembagaan di pengelolaan di masing-masing operator itu. Oke. Ya, Pak Yayat, Anda menanalogikan sebagai perjuangan ya? Iya, perjuangan. Tapi yang berjuang bukan cuma warga, pemerintah juga harus berjuang, mewujudkan atau memperlumitasikan idenya. Nah, begini, saya ada semacam sebuah teori, ini waktu konsep low cost green car itu mengemuka, kemudian Jokowi Ahok menentang dalam tanda petik, kan sebenarnya ini kan bagaimana kebijakan pembatasan BPS subsidi itu kan diusulkan ke pemerintah pusat. Ini bukan politik balas dendam Pemprov DKI kepada pemerintah pusat nih. Bukan, sebetulnya bukan begitu. Ini sebetulnya ingin mengajak masyarakat berpikir secara rasional. Low cost green car, apakah betul low cost? Artinya dalam operasionalisasi kendaraan, itu bahan bakarnya kan katanya boleh memakai LCGC, tapi syaratnya tidak boleh membeli bahan bakar yang disubsidi. Artinya sudah 9 ribu, sekian. Itu pasti kelas menengah ke bawah sulit. Apa artinya mobil murah, dalam konteks harga, tapi operasionalnya mahal. Kedua, biaya kemacetannya, tol, parkir, segala macam, waktu dan sebagainya. Apapun pilihan sekarang, orang menggunakan kendaraan tetap menghadapi dilema yang sama. Mobil yang 5 miliar sama mobil yang 200 juta sama-sama menghadapi kemacetan. Ada satu lagi Pak Yat, analisa dari sisi medis nih. Ternyata orang kalau sering macet itu tingkat emosinya makin meninggi. Ini kan ujung-ujungnya kriminalitas bisa meningkat gitu kan. Itu tidak terpikirkan. Begitu, sebetulnya ada analisa dulu mengatakan, sebagian besar pekerja Jakarta itu mengalami gangguan psikologi kejiwaan. Dalam konteks yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Mudah marah murah, pening, depresi. Dan tukang kelakson sekarang itu. Ya, itu bahasa di Jakarta itu bahasa kelakson. Jadi tidak mampu membangun interaksi dengan berkomunikasi. Gimana enggak bahasa kelakson Pak Yat? Para elitnya mencerminkan lewat media kan seperti itu, bersautan berdebat nggak jelas. Ya, itu tadi. Artinya kota yang sakit akan menurunkan produktivitas warga. Contohnya satu ya, kita perjalanan waktu 2-3 jam. Artinya begitu kita sampai kantor, kita dalam kondisi lelah. Mengurangi produktivitas. Kita istirahat dulu 1 jam, kemudian baru memulai kerja. Jadi, begitu ingin kembali pulang, juga produktivitas kita terhambat. Perjuangannya sama lagi. Jadi artinya, saatnya kita berpikir bagaimana memperbaiki keadaan ini. Nah, sekarang kan pilihannya kan orang mengatakan, kalau kita mendorong otomotif, pasti pihak industri otomotif tidak ingin dikecewakan. Kalau pemerintah... Ekspor saja. Ekspor saja, ya kan? Sekarang sudah saatnya keberpihakan kepada angkutan umum. Artinya dalam konteks ini, saatnya pemerintah itu berani berpihak. Ini bicara langkah-langkah kan? Artinya, kalau menyambut kebijakan yang akan diusulkan ini, kan AHOK mengusulkan nanti. KSDM dong yang akan memutuskan. Prediksi Anda kira-kira disetujui atau tidak ini? Yang sebetulnya begini, upaya pembatasan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Nah, khususnya untuk warga Jakarta, konteks yang ini adalah apakah pilihan ini diberikan juga suatu bentuk insentif yang diberikan kepada warga Jakarta. Contohnya begini. Apa ini insentifnya? Insentifnya satu, saya akan hapus subsidinya, tapi saya akan kasih ongkos angkutan yang murah. Seperti kita menggunakan Transjakarta. Pada saat ongkos angkutan umum lainnya naik, pemerintah mensubsidi angkutan Transjakarta. Jadi ini kompensasinya langsung terasa ya? Terus terasa. Jadi orang dengan hanya menggunakan sekali bayar, misalnya contoh sekarang saya menggunakan antara pagi jam 5 sampai jam 7 saya mendapatkan potongan menggunakan Transjakarta dengan harga Rp2.000. Di atas jam 7 kena Rp3.500. Bagaimana nanti begitu saya hentikan subsidi PBM untuk warga Jakarta ini, pemerintah memberikan bantuan subsidi untuk harga tiket transportasi. transportasi. Yang kedua, supaya ada gerakan dukungan dari para operator, pemerintah kalau perlu memotong pajak PPMBM bagi bus-bus ini. Karena kalau nggak tahu... Tapi lihat kondisi bus-nya juga dong? Belaya. Yang sudah 20 tahun gitu kan? Sekarang kan sudah tua. Maksudnya untuk impor. Untuk impor dalam konteks ini. Mungkin kalau kita ingin mendorong harga... Mendorong penyediaan anggota umum yang lebih banyak, tentu kan ini harus pengadaan bus-nya harus cepat. Industri otomotif kita atau karusori kita mungkin selama ini lebih banyak kepada kendaraan pribadi. Nah sekarang bagaimana dengan bus-bus besar ini yang sangat terbatas? Ya kan? Impornya dimudahkan tidak. Misalnya dalam konteks izinnya, pajak pembelian ini BPNBM-nya. Iya kan? Kalau tidak ada itu bagaimana? Nah itu satu. Yang kedua, para pengusahanya diberikan bantuan tidak untuk kredit kendaraan umumnya. Karena selama ini rasanya kalau kita punya BPKB BPKPG Metro Mini kita itu kalau dijaminkan ke bank mungkin lebih laku motor. Oh gitu ya? Ya mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Dalam konteks rasanya tidak ada bank yang mungkin tertarik untuk memberikan bantuan. Berat juga ya pengusaha transportasi dia. Makanya kita bilang 20 tahun, sekian 10 tahun mereka harus berjuang. Nah inilah menjadi masalah. Dia diberangkan kayak MPP mati perlahan-lahan. Jadi saya pernah saya kan pengguna anggota umum bagaimana merasakan si Metro Mini-nya nggak ada speedometer nggak ada lampu semua tertutup las personelinya itu dikaitkan ke besi aduh saya pikir ini luar biasa. Daripada mati perlahan-lahan menurut segar mati tak mau masih bisa jalan. Gas sendiri bagaimana? Nah sekarang pertanyaan dengan SPBG. Sekarang kan dikeluhkan jika jumlah armada bus Transjakarta ditambah 300 sekian unit antara lain kan menambah akumulasi menjadi seribu. SPBG kita cuma ada dua atau berapa tempat. Nah sekarang kemarin Pak Jokowi ada ide untuk menambah SPBG yang bersifat ada model kontainer yang bisa bergerak. Tapi kan itu memerlukan tempat lahan yang besar. Kemudian harganya harganya bagaimana ini harga yang disubsidikan nggak oleh SDM. Ya kan? Nah jadi selama ini SPBG kita memang agak kurang secara ekonomis memang kurang menguntungkan bagi pengelolanya. Karena satu sebelum semua kendaraan-kendaraan di Jakarta menggunakan gas sebagai salah satu bahan bakarnya. Jadi kalau misalnya di perbanyak jumlah SPBG itu kan hanya sebatas melayani seribu unit itu kan sangat terbatas sama bajaj lah. Saya jadi ingat zaman Pak JK dulu ya seandainya itu sudah dilaksanakan zaman Pak JK berkesenambungan terus-menerus dibangun SPBG mungkin ini memperkecil persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Nah itu tadi kalau misalnya sekarang orang menggunakan SPBG mobilnya kalau hanya ada di Jakarta bagaimana dia kalau mau ke Bandung sampai tol sampai tol aja kan nah jaminan-jaminan untuk menggunakan itu kan yang menjadi persoalan di kita maka sekali lagi saya kira ini perlu keberanian perlu tindakan yang betul-betul memperhitungkan bagaimana ke depan ingat loh cadangan bahan potensi minyak bumi Indonesia itu diperhitungkan hanya untuk 12 tahun 12 tahun yang akan datang sekarang kita bukan negara pengespor lagi sudah betul-betul sudah menjadi pengimpor artinya apa yang dilakukan oleh Ahok ini langkah berani ya langkah berani tapi sekarang menurut saya idenya luar biasa tapi bagaimana ide itu hingga terrealisasi itu yang memerlukan perjuangan jadi jangan sampai ide ini muncul kemudian ada masalah besok-besok lupa lagi kita kan tapi biasanya sebuah ide berani itu akan dipolitisin nanti apalagi jalan tahun 2017 ini menarik sekali ya artinya begini wali kota Surabaya bisa jadi teladan kalau kita bicara ke teladanan ini bicara leadership kalau Anda melihat leadership antara Jokowi Ahok kemudian dengan persoalan Jakarta yang makin kompleks ini pasti akan kenemu kendala juga dong bukan saja dari pemerintah pusat atau masyarakat sendiri tapi internal birokrat kira-kira bagaimana nih prediksiannya banyak orang yang tidak nyaman kalau bekerja dengan orang jujur kalau dia tidak jujur pasti gak nyaman gak nyaman artinya gini banyak orang yang merasa terganggu bekerjanya kalau teman kita jujur bersih rajin karena selama ini mungkin dia merasa malas dia antinresanya gitu kan nah sekarang kalau ada orang yang mau bekerja rajin berusaha kemudian dia membangun kepedulian orang akhirnya orang tersadarkan muncullah kesadaran diskursif ya orang akhirnya oh iya ternyata pemimpin itu berbuat dan bertindak untuk memperbaiki keadaan memang bagi mereka-mereka yang selama ini tidak suka sama orang-orang berprestasi misalnya orang yang mau bekerja dan melayani itu tidak nyaman karena bagi mereka ini mungkin persoalan masalah peluang dan kesempatan ya kan mungkin cara itu untuk merebut hati rakyat dengan bekerja saja sudah cukup sudah cukup artinya dalam konteks yang sederhana menjadi pemimpin itu sebetulnya mau cari apa mau cari kaya populer mengabdi melayani kalau ingin cepat kaya populer sebentar orang dilupakan tapi konteks yang melayani masyarakat orang akan teringat jadi kalau dia ingat seseorang yang berbuat kedua kan misalnya kembali kepada persoalan subsidi subsidi ini dihentikan bukan berarti orang terganggu kenyamanannya bentuk kenyamanan dipindahkan bersediakah Anda menjadi volunteer push and pull berpindah tempat berpindah tempat dari sesuatu yang sama aman conversionnya aman banget ya kan tapi tidak nyaman sebetulnya sekarang karena kemacetan terjadi di mana-mana nah dikasih pilihan suatu saat kita kan dua dipaksa atau terpaksa artinya kan ibaratnya kalau orang menghadapi kemacetan dan pindah itu kan ibaratnya kayak lagu dangdut tuh antara tahan mana dan mana tahan ya kan nah disinilah yang kita dorong bahwa suatu saat masyarakat tuh jangan hanya dimanja tapi kan manusia menyesuaikan Pak Yayat artinya kan kita ini bertahan hidup kan dan life must go on gitu kan artinya begini kalau itu bisa diaplikasikan dari keteladanan kemudian masyarakat mencontoh keteladanan jangan-jangan ide brilian ide bagus itu malah dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu misalnya contoh saya memprediksikan 2014 ini kondisi kemacetan di Jakarta akan sedikit lebih bertambah parah dalam konteks satu sekarang kan sudah darurat macet dalam konteks yang sederhana kita melihat kedua ada pekerjaan konstruksi besar membangun MRT membangun MRT itu untuk ruas utama Sudirman Tamrin itu sudah akan terganggu sebagian ada proyek monorail sterilisasi jalur busway kemudian ada pembenahan-pembenahan lain nah ini adalah proses proses ibaratnya menuju penyembuhan itu kan harus terasa sakit dulu nah pertanyaannya banyak mungkin yang kelas menengah ke atas yang selama ini sudah merasakan kenyamanan mungkin akan terganggu dan mereka inilah yang biasanya paling sering berteriak tapi kan tidak banyak jumlahnya tapi kan dengan media sosial menggunakan media itu kan bisa-saya mempengaruhi masyarakat nah disinilah saatnya hati-hati kepada siapapun yang akan melihat ini jangan jadikan suatu proses pembangunan untuk perbaikan sebagai alat untuk kepentingan politik jadikan macet itu adalah sebuah proses tapi jangan lupa Menteri SDM itu kan jabatan politik ya ya itu tadi bu penduduk juga sebenarnya tapi itu tadi saya mengatakan kesulitan paling besar jika jabatan-jabatan publik ini tersekat kepada kepentingan partai apakah mampu bersinergi tidak kalau masing-masing partai lebih mengedepankan sisi kepentingannya padahal lebih kepentingan masyarakat yang harus didahulukan ada kebijakan yang memperbaiki keadaan masyarakat tapi pengambil keputusan di tempat lain punya afiliasi kepada partai yang berbeda tentu ini kan berbahaya seharusnya begitu duduk di jabatan publik lupakan partai memang kita lebih banyak butuh sebenarnya negarawan dibanding politisi ya betul tapi Pak Yat prinsipnya Anda mendukung rencana kebijakan ini ide yang bagus itu harus didukung yang kedua bagaimana membangun ide itu sehingga prosesnya bisa terwujud karena pertanyaannya ide dari Pak Ahok ini mungkin tidak semua orang siap menerima artinya suatu wacana kebijakan dari pimpinan daerah harus berbentuk dalam bentuk peraturan-peraturan kan sumber peraturan itu dua dari sumber aturan itu sendiri atau dari statement pernyataan atau kebijakan dari pimpinan jadi dengan ada itu menurut saya ada bagusnya supaya tindakan kita dan perilaku kita itu dipayungnya oleh kebijakan yang jelas maka harus dibuatlah peraturan daerahnya peraturan gubernurnya kalau perlu ada payung hukum dalam konteks yang lebih besar lagi misalnya ada keputusan presiden atau keputusan menteri yang terkait bahwa subsidi BBM untuk di Jakarta saatnya dihentikan dan ada kebijakan lain yang harus ditindaklanjuti yaitu kemudahan bagi pelayanan anggota publik misalnya saya katakan tadi pengurangan misalnya pajak untuk pengadaan kendaraan busnya bisa dikurangi bantuan subsidi terhadap tiket atau harga karcis dari anggota umum itu sendiri bantuan kepada para pemilik bus bantuan kepada upaya-upaya peningkatan fasilitas umumnya dan yang lebih penting adalah bagaimana agar masyarakat mulai mencontoh langkah Anda untuk menggunakan transportasi publik jadilah warga pejuang ya sudah 20 tahun lebih tetap menggunakan kereta api dan menggunakan anggota umum dan setelah dilakukan ini selesai selamat berjuang kembali terima kasih bersama kami sampai ketemu lagi terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih